Halo guys, balik lagi di channel youtube gue, Perfumes & Characters, gue Tommy dan kali ini gue pengen ngasih tau ke lo salah satu brand parfum local pride, asik local pride Sebenernya gini loh, gue males banget kalo misalnya ngepromosikan sesuatu tuh harus pake embel-embel local pride Karena gini loh, just because they're local products doesn't mean they're good Dan kalo misalnya gue bilang kayak, wajib beli parfum ini karena ini karya anak bangsa, itu adalah sebuah alasan yang absurd karena kalo misalnya gue beli cuma karena itu karya anak bangsa Tapi produknya gak bagus dan menurut gue kurang, ya buat apa gue ngerekomendasiin, apa untungnya buat gue, apa untungnya buat kalian semua Dan satu prinsip yang pengen gue pegang adalah, apa yang gue rekomendasiin ke kalian, gue juga harus bisa untuk pake, gue harus mau untuk pake dan gue harus mau untuk beli Makanya, ketika gue bilang bahwa parfum yang mau gue rekomendasiin ini adalah local pride, gue bisa jamin, wangi Bukan cuma wanginya malah, bahkan packagingnya pun, mereka nih bisa banget bersaing sama produk-produk parfum designer brand maupun niche brand secara internasional Nah penasaran kan apa, oke langsung aja gue review produk apa yang pengen gue review hari ini Ini adalah produk dari Alien Objects yang parfumnya bernama Pupush Ini dia Nah, Alien Objects ini merupakan brand niche parfum lokal yang sebenernya udah lumayan ada namanya lah dan baru rilis beberapa, kayaknya kurang dari setahun yang lalu gue denger dia ada opening rilis gitu di bunderan HI kalo gak salah Mereka ini kalo misalnya ngerilis produk pasti mengeluarkannya dengan harga-harga yang bersaing dengan designer brand secara internasional gitu loh Jadi kayak kalo misal kita beli produknya mereka yang paling ngetop tuh yang Alien Objects Aurora itu 50 mili aja harganya udah sampe 700 ribu gitu loh Beda sama kayak Versace Eros 700 ribu itu kita udah dapet 100 mili Jadi kalo misalnya kita bilang Alien Objects Aurora ini dijual 100 milinya itu bisa sampe 1,4 juta Which is bersaing dengan produk-produk macam Dior Sauvage Terus Blue De Chanel, Blue De Chanel bahkan lebih mahal lagi Tapi apakah kualitasnya setara dengan produk-produk tersebut kita akan buktikan ya sih Alien Objects Pupush ini adalah hasil kerjasama antara Alien Objects dengan Warung Francais Warung Francais ini adalah toko online, toko parfum online yang spesial menjual produk-produk parfum niche dari Perancis Nah apa yang dia jual ini juga beda banget sama toko-toko parfum yang lain Katakanlah kalo misalnya lo nonton video-video toko-toko parfum gue yang udah sering banget gue rekomendasiin disini Lo bakal nemuin bahwa apa yang dijual di Warung Francais beda banget sama apa yang mereka jual Memang bisa dibilang Warung Francais ini target marketnya bener-bener high-end Tapi mereka juga jual vial-vial dan travel spray yang bisa dibilang harganya masih cukup affordable untuk kita coba gitu loh Udah gitu mereka juga sering banget ngasih bonusan Gue beli Alien Objects Pupush ini gue dibonusin Byron The Chronic Yang mana Byron The Chronic ini merupakan parfum niche yang kalo misalnya lo baru menjelajahi dunia parfum nih Kayak misal baru-baru sebulan atau dua bulan lo gak bakal tau itu merek niche mana lagi gitu Udah lah hipster banget ini pokoknya Warung Francais ini Jadi kalo misalnya kalian mencari produk-produk parfum yang berbeda dibandingkan parfum-parfum designer brand yang sering kalian dengar Kalian bisa cari di Warung Francais Nah pertama kali gue tau soal Alien Objects Pupush ini Gue agak sedikit ragu buat beli Karena it is said that the dominant notes here are strawberry Kayak strawberry itu terdengar sangat feminin gak sih gitu Apakah ini parfum yang dunisex yang gue juga bisa pake Apalagi kalo misalnya gue mau beli ini buat bini gue Bini gue belum tentu suka sama strawberry Dia sukanya yang floral-floral Kayak Naomi Campbell Private atau Rebel Fleur Atau Diorgiador Nah itu dia suka kayak gitu tuh Makanya gue gak yakin mau beli ini Tapi gue nekat Gue nekat banget karena Apa ya Gue tuh pengen nge-review salah satu produk lokal Gue pengen nge-majuin produk lokal Yang emang beneran bagus gitu loh Yang bukan cuma rame digaung-gaungkan local pride Tapi kualitasnya kurang Dan guess what Gue suka banget sama Alien Objects Pupush Gue termasuk orang yang flexible soal Notes-notes yang ada di dalam parfum Jadi kalo misalnya ada parfum yang dibilang ini dikhususkan buat perempuan Tapi ternyata aromanya Menurut gue maskulin atau menurut gue sangat wearable buat gue Gue akan pake Gue akan beli contohnya kayak Tom Ford Black Orchid Itu dikhususkan buat perempuan Tapi gue suka banget karena aromanya masuk banget ke gue Nah surprisingly Pupush ini masuk ke dalam kategori tersebut Karena gue gak tau apakah mereka ini Menunjukkan parfum Pupush ini cuma untuk perempuan aja Karena dia gak memberikan label Puhfam atau Puhom Atau for women or for men Nah pas gue pada akhirnya semprotin parfum ini ke tangan gue Gue kaget bau stroberi yang muncul Dan menjadi sangat dominan di dalam parfum ini Sangat familiar yang kalo misalnya Kalian pernah coba BNB Kids Strawberry It smells kurang lebih like this But Alien Objects Pupush Gak berhenti jadi parfum yang baunya kayak BNB Strawberry There are many other notes Yang bener-bener mengarungi Bau stroberi yang ada di dalam sini Sehingga wanginya tuh bukan cuma jadi lebih elegan Tapi juga unisex Aroma-aroma maskulin yang gue temuin di Alien Objects Pupush ini Berasal dari notes moss atau lumut yang sangat hijau Kayak I sense something green inside here Awalnya gue kira ini green tea Tapi green tea itu gak se-harsh ini Awalnya gue juga mila bahwa ada Petty grain yang biasanya kita temukan juga di parfum-parfum Floral cowok seperti John Formatus Artisan Pure But it's not petty grain It's not this harsh gitu loh Nah ternyata setelah gue ngobrol sama Debbie yang punya channel of factory juga Dia bilang bahwa notes hijau itu berasal dari moss gitu loh Dari lumut So thank you Debbie for explaining to me And to be honest I really really love this fragrance Gue gak pernah nyangka gue bakal bisa suka sama parfum yang may not say itu strawberry Yeah I guess there's a start for everything Alien Objects Pupush ini Sangat versatile untuk kalian pakai Baik di kantor Baik ketika kalian pakai untuk keluar-keluar rumah sedikit doang Atau pas kalian jalan-jalan Karena bukan cuma wanginya ini office appropriate Alien Objects Pupush ini juga kayak Seakan-akan mengasih aura ceria gitu buat kita Jadi seakan-akan orang yang Nyium bau ini di tubuh kita Nganggep bahwa kita tuh orang yang Enak diajak ngobrol Enak diajak kerjasama Enak diajak untuk sekedar lunch bareng Ngopi bareng gitu loh Kalau misalnya kita lagi Suntuk dan jam istirahat kantor gitu And if you're looking for a fragrance That can project through the mask This is it This is it I love this so much It is strong Gue waktu itu semprot 3 kali Pas pertama kali Dan ketika bini gue baru keluar dari kamar mandi Setelah 15 menit Dia bilang wanginya masih nisa di dalam kamar It's that strong Yet it is so soft gitu loh Dia gak punya Nodes-nodes yang Chemical Yang terkesan chemical Yang terkesan mengusuk hidung Yang terkesan kayak bensin But the synthetic notes of strawberry here Is very comfortable Very alluring And very bright Gitu Ini adalah parfum yang Bisa lo pake Kalau lo pengen Menunjukkan Bahwa lo adalah orang yang ceria Happy go lucky Lo adalah orang yang Approachable gitu loh Gue beli alien objects Pukus ini 12,5 ml Botol 12,5 ml nya Itu sekitar harganya 250 ribuan di warung Frongse Gue lupa tepatnya berapa tapi sekitaran segitu So lo bisa langsung ke Tokopedia dan cari warung Frongse Atau lo bisa langsung beli dengan Ngeklik link yang gue sertain di video gue di bawah ini Untuk dapetin alien objects Pukus Oke Nah itu dia review alien objects Pukus dari gue Gue sangat menantikan untuk pada akhirnya bisa beli alien objects Aurora Atau alien objects metal Jadi kemarin mereka rilis produk baru lagi Yang namanya alien objects metal Dan gue penasaran banget Karena ketika ada produk lokal Yang menurut lo kualitasnya bagus banget Stand out banget dibanding produk-produk lokal lain Dan lo pengen nge-support produk lokal ini Biar bisa terus-terusan sukses Biar bisa terus-terusan bikin inovasi-inovasi baru lagi Dikancah per parfuman Kenapa engga Kenapa engga gue dukung gitu loh Gue pengen banget alien objects Buat bisa bikin inovasi-inovasi baru lagi Biar bisa bikin part-partum baru lagi Biar bisa gue promosiin ke kalian Temen-temen viewers gue Dan juga temen-temen offline gue gitu loh I want them to know This great product This great local pride product Gue bisa bilang gini local pride bukan cuma karena lokal Tapi karena kualitasnya Top banget buat gue Sekian video dari gue soal alien objects Pukus Kalo kalian suka video-video gue Please banget dukung gue dengan cara subscribe Ke channel youtube gue Perfumes and characters Like video gue Dan kalo misal kalian pengen ngobrol sama gue Soal hal-hal yang menyambut per parfuman Kalian bisa langsung Comment di kolom komentar Youtube di bawah ini Oke Oke thank you Dan Sekali lagi Jangan lupa kalo keluar pake masker Cuci tangan Dan jaga jarak terus Oke thank you